Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada terdakwa mantan Kepala Desa Tateli II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Basir Mainkolang. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Felix Wisan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2017 hingga 2019, dengan kerugian negara mencapai Rp 970 juta. Selain vonis pidana penjara 4 tahun, terdakwa juga dikenai denda Rp 250 juta subsidir 3 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 621 juta. Usai persidangan, terdakwa melalui tim penasehat hukum menyatakan putusan ini tidak memenuhi rasa keadilan. Korupsi dana desa Tateli II dilakukan terdakwa dengan cara mengambil alih tugas kewenangan ketua tim pengelola kegiatan dalam menentukan penyedia barang untuk kebutuhan material pembangunan. Selain itu, terdakwa juga melakukan pembayaran sendiri tanpa melibatkan kepala urusan keuangan. Kalau dari kami ya, dari kami penasehat hukum karena permintaan kami sebagai penasehat hukum di pembelaan itu kami minta supaya bebas murni. Jadi menurut kami belum memenuhi rasa keadilan. Karena terdakwa sendiri menyatakan bahwa kerugian negara itu dia tidak pernah lakukan. Dan pengakuan terdakwa di persidangan bahwa ada keuntungan dari proyek yang dilakukan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 itu ada keuntungan Rp190 juta. Tapi itu dilaksanakan, bukan dipakai sendiri, tapi digunakan untuk pembangunan kantor desa. Terima kasih telah menonton!